Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar Dalam acara Ngobras Ngobrol santai soal kesehatan Ngobrolin tentang diagnosa lidah ini Ngobrol yang sangat menarik ya Bahkan ada beberapa orang yang berpemikiran Kalau orang bisa mendiagnosa lidah itu Seperti tatoyur gitu ya Seperti meramal melihat lidah Kemudian menyebutkan penyakitnya Padahal memang Diagnosa ini muncul juga berdasarkan pengalaman Yang tentunya para ahli dulu Juga mengumpulkan bukti-bukti tertulis gitu Bahkan ada kitabnya Kitabnya ini kalau nggak salah kitab kuningnya Lhotse Nanti kita akan bahas secara seksama Kita akan masuk ke studi kasus Kali ini kita akan mendapati seseorang Usianya 28 tahun Ya pekerjaannya sebagai seorang desain Sering lama duduk Kemudian juga perokok Ya makanannya sembarang Ketemu makan ya aksal ada makanan Pasti dimakan Kalau kita lihat secara detail Lidahnya ini bentuknya panjang tipis Ya panjang tipis berarti ada panas energi Panas energi yang tersalurkan ke seluruh tubuh Kemudian mengendap di area jantung Jadi energinya bagus Tapi dia mengendap di jantung Tidak bisa kembali disalurkan ke seluruh tubuh Di depan kita lihat ada parit Ya parit di depan Setelah paru itu ada parit Menandakan ada iritasi Di bagian lambung Kemudian lidahnya kotor Kenapa lidahnya kotor? Ini lidah Kalau selaput putih tebal ini Diakibatkan oleh banyaknya Asupan makanan-makanan yang Bersumber dari tepung-tepungan Kemudian makanan-makanan yang manis dan lengket Setiap makanan yang manis dan melengket Itu pasti akan mengakibatkan Sumbatan Di dalam tubuh Sehingga energi tidak bisa terolah secara maksimal Nah ini bisa kita lihat Biasanya kecenderungan Orang yang dengan lidah berwarna merah panjang tipis ini Disertai dengan selaput Memiliki semangat yang kuat Semangat yang kuat dalam melakukan aktivitas Tapi kadang disertai rasa lelah di malam hari Kita bisa lihat Di sebelah kiri Di sebelah kiri ini Ini terdapat jaringan yang tipis Ini menandakan ada defisiensi energi Atau kelemahan energi Di area lambung Jadi ketika misalnya memakan sesuatu Makanan itu tidak bisa dicerna jadi energi Karena terhambat Oleh apa? Oleh tumpukan selaput Atau yang biasa kita sebut ini dengan Stagnan energi Yang ada di lambung itu sendiri Apa yang bisa dilakukan Terhadap seseorang yang menderita seperti ini Karena ini lembab Ke arah dingin Maka dia harus dipanaskan Cara memanaskannya Bisa mengkonsumsi daging-dagingan Seperti daging domba Kemudian daging sapi Dan tidak lupa mengkonsumsi sayur-sayuran yang sudah ditumis Tapi hindari makanan-makanan yang manis dan lengket Karena makanan manis dan lengket Itu akan membuat pelengketan di area limpa Dan membuat tidak bersemangat Oke cukup sampai disini Salam sehat Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!